Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari pulau kelima Disini kami akan menjelaskan tentang isi kandungan surat anas Disini kami mengambil dari 3 tafsir kuala ulama Di antaranya 1. Tafsir al-mudir Karyasyik wabibah al-zajik Yang kedua Tafsir Fizilah al-qur'an Karyasyik tupitan Yang ketiga Tafsir al-Azhar Karyasyik tupitan Dalam surat anas Terkandung istirahat istihadan Yang artinya meminta pelindungan kepada Allah SWT Dari segala kejianan iblis dan bala cintaranya Yang dapat melalaikan manusia Dengan mendebarkan waswasi pada dini keraikan Tiga ya Pertama surat anas Menunjukkan bahwa 3 syufat Allah SWT Yaitu syufat lukubia Syufat lukubia dan syufat lukubia Syufat lukubia didahulukan karena mengandung makna Mengenungkan penjagaan dan pemeliharaan Lalu syufat lukubia Menunjukkan bahwa tidak ada pertolongan Kecuali dari pemiliknya sendiri Setelah itu Allah mengikutkan Bahwa syufat lukubia Untuk menjelaskan bahwa Nihara yang tetap menjadi sembah Nah dari tiga syufat tersebut Sekaligus menjelaskan Bahwa hanya Allah Tuhan yang Tuhan memelihara dan mencipta Dia yang menguasai dan meruazai seluruh manusia Serta hanya dialah yang berhampir ibadahi oleh seluruh umat dunia Kuas-kuas atau disikan kejahatan Dalam surat anas menjelaskan kepada kita Bahwasannya disikan setan bisa datang dari berbagai golongan Yaitu golongan jin dan manusia Ada tiga syufat Allah yang menjelaskan dalam surat anas Yaitu Ilah, mali, dan rod Dimana Ketiga syufat itu Meminta kita untuk meminta perlindungan kepada Allah SWT Dari satu hal Yaitu was-was atau kejahatan masyarakat Sekian dari kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton